Saya telepon Mang Pelan, kesini Mang Kita jodohin Bajing Irang nih mau istirahat Nah datanglah Mang Pelan kesini Mang dari betina ini Ada yang Mang, ada yang dari Semarang, ada dari Bonosobo Ini yang cocoknya kemana? Saya sih udah pilih kesini gitu Ngata Mang Pelan pegang-pegang Ini yang dua betina termasuk dari saya Kalah sama betina ini Udah cobain aja tiga teluran Komitmen tuh kan ayahnya Bajing Irang Dan ini Bajing Irang ya Pak? Iya ini Bajing Irang Pas tos kalah lagi kan Bos Pahmi ngambil kanan Burung ke kiri Serba salah Bang Onek Udah lah saya berdiri Sampai di video betina mau lepas Yaudah saya berdiri eksekusi Mau moncor mau enggak Yang penting saya udah berjuang Begitu saya geber Kan burung dari kiri datang kalah jadi dari kanan Nge-el Hampir ke Bos Pahmi Cuma Bos Pahmi cengli lah permainannya Kemarin sih sempat di Bogor Karena saya capek ya Yang nanyain saya sempat buka harga Buka harga? Tapi setelah sampai keluar tol Bandung Belum makan Dari Bogor Waktu Lomba kan enggak makan Iya betul Enggak masuk sama sekali Enggak tahu ngedrop Enggak tahu gimana lah Enggak tahu mental kena sama NSF Enggak tahu Sambil enggak Enggak mau makan Gitu kan Udah gitu Udah di Bandung Makanlah sama tim kan Udah makan bareng-bareng Saya berpikir gitu Kapan lagi ya Punya burung begini Bisa makan bareng Kebersamaan Berkahnya tersendiri ya Berkahnya disitu Rata-rata kan gini orang Termasuk saya Berangkat rasa Arjuna tuh Iya Datang ke Lapang itu Rabu Kamis wangi-wangi Sama Jumat kan Pas kebersabtu Pegang perut Belum makan Belum makan Uang habis Minggu pulang kayak doyok Lemes Tapi kemarin pulang kayak apa Pak? Kan pulang dari Bogor ke tol Malam Sasar dulu dua jam ke Depok Waduh Tapi kan enjoy aja Karena menang Saya juga yang bawa mobil Enggak ngantuk Gitu kan Jadi gak terasa Nah itu Jadi Apalah artinya uang Itu kan Kalau Silaturahmi jadi putus Iya Terus kebersamaan kita Momen kebersamaan yang Ya Cukup membahagiakan kan Ubat hati Capek gak terasa gitu kan Iya betul Bang Onek Jadi Saya berpikir lagi Uang sih bisa dicari Burung Menang Belum tentu Apalagi burung yang stabil Misalnya Lapang Bogor Masuk Kayak Dubai Dubai kan kemarin di Purwokerto Masuk tuh di ring Sekarang kan di utama Masuk lah Artinya burungnya stabil Udah masuk Misalnya saya paling berat Kemarin kalo liat Kinerja Paling berat Dubai Dubai Ngetrack bareng Dia ngesen duluan Itu gawat ya Pak Hiji Kalau ngelawan bunung-bunung seperti itu Saya kan kanan Kiri joki Dia tengah Ngesen duluan Tapi komitmen Gak mau pulang mungkin Ya gitu Malah ketembak Sama komitmen Jadi komitmen tuh Kalo di belakang Bisa nembak Kalo di depan Apalagi lebih aman Ya Menurut saya kemarin Paling berat Burung Dubai Kalau nama Itu Apa Apa Robot gedeng Namanya besar Ngeri Udah ada sejarahnya juga Cuman kalo kita berbicara Mana burung yang paling berat Kemarin di Bogor Saya bilang Punya NSF Yang namanya Dubai Itu ngeri Berat Ya memang Dari tadi juga Saya berpikir Ini mau nanya Burung dijual Atau tidak Takut salah ya teman-teman Tapi Pak Haji Udah mulai Sebetulnya sih Kalo Yang nawarnya Menggoda iman Pasti keluar Pasti keluar Cuman kalo sayangnya Masih mampu Dengan nominal penawaran Ya saya mikir Ya iya betul-betul Buat apa dijual Saya juga Maaf ya Misalnya Masih berani Bawa beli burung Termasuk kakak-kakaknya juga Mau dilepas Kalo misalkan Kalo cocok Menggoda iman Menggoda iman Kalo enggak menggoda iman Kalo bos bajingnya Enggak mungkin ya Pak Haji Enggak Eh apa Bajing Ngireng Ya Bajing Ngireng Gak bakalan Sebagai indukan Maskot pertama Dia ikut Lucunya kemarin di Bogor Dia Sama ibunya Bos bajing Bajing Ngireng Udah jodohin dulu Malah gak giring Saya sambil ngomong Kenapa kamu bajing Gak mau terbang Jumat gak mau Dari Rabu Kemis Jumat Sabtu baru mau Deket-deket Oh kamu percaya Mereka anak kamu Oh Mungkin secara batinnya Seperti itu Berbicara Kalau kamu percaya Nama anak kamu Bakal mengangkat nama kamu Gak usah giring Malah saya minggu Instruksikan ke anak-anak Bajing Ngireng Jangan ikut ke lapang Udah Tarik pasukan lah ya Di kontrakan aja Biar dia bahagia Yang penting Anaknya udah Perang Mungkin udah ada komunikasi Mungkin Pak Haji Waktu di pedok Atau gimana gitu ya Mungkin gennya Mungkin Terasa Namanya juga burung Punya Gak tau lah Yang saya tau Punya otak Tapi waktu kemarin Bawa burung ke lapang janggal Ini optimisnya yang mana Pak Haji Untuk dari awal Saya optimisnya Tiga Komitmen Muklis Sama original Original Kakaknya Oh iya Tapi yang lolos Sampai puncak Adalah komitmen Komitmen Gak meleset sih Dari ketiga itu ya Pak Haji Dan ini semuanya Burung ring ya Pak Haji Burung ring Tapi ring 2022 Untuk tenakan 2024 Udah Ada Ada Jalur Ada Bajing Bajing Bukan beda ibu Beda ibu ya Bajing Lihat contoh Saya apatar Yang di Purwokorto Bagus Saya ambil ibu apatar Jodohin sama Bajing Karena Pengen dari Ibu itu Betina itu Ngeluarin apa sih Pengen dari apatar Apatarnya sendiri Karatannya gimana Pak Haji Aman ring Semi Nah udah Saya ambil Betinanya Udah Ambil Mara saya Kalau dicodohin sama Bajing Mungkin lebih aman Terus lihat Bukti Bayiwan Waktu dicami Setau Betul Betul Itu sama NSF kan Pinal Saya tertarik juga sama Bajing Kebetulan kan masih saudara Yang punya ibunya Disatuin sama ini juga Disatuin sama Bajing Ring 2024 24 Wah itu Jadi 24 23 Saya gak ternak Ya ternak Bajing Cucu kali ya Dari betina Saudara-saudara ini 23 24 Ke ibu apatar 5 teluran Ke ibu Bayiwan 5 teluran Ya Betul Berarti Amunisi 2024 Udah Kehitung lengkap lah Pak Haji ya 24 Untuk main di 25 Ya mungkin Mungkin udah cukup lah ya Keluarga besar Bajing Ya betul Karena memang maskot Ya gitu Mantap Pak Haji Mudah-mudahan Nah sekarang abis Ini abis mabung Sekitar bulan berapa Masukin lagi Ke ini Ke awal lagi Ke awal lagi Karena udah ada sampel Nunggu itu Bulan 10 dulu Dua-dua lahir Komitmen Itu kan Akhir aja pokoknya Sekarang bulan 8 Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Baru terjawab Karena kesabaran Baru terjawab Bisa podium 1 Mantap Siap Oke Pak Haji Mungkin Kita udah panjang lebar nih Ngebahas tentang Komitmen Dan juga silsilahnya Terima kasih Pak Haji Atas waktunya Dan mudah-mudahan Saya doain Tim Sepereja RPM Kedepannya Makin berprestasi Dan tentunya Burung-burungnya Tetap Sehat Dan mengeluarkan Burung-burung yang berkualitas Intinya Pak Haji Mungkin mau mengeluarkan Kalau Menggoda iman Iya Siapa Kalau menggoda iman Terus Orang yang bisa Menghargai Orang lah Iya Istilahnya kan Kita itu Bisa sukses Kalau Tidak mungkin sukses Kita itu Kalau tidak ada Orang yang Membantu kita Iya betul Jadi maksud saya Bosnya yang Bosnya yang menyayangi Dia Dari manapun Dia Perjalanannya Gimana Pasti burung Saya ingin ikut Ke Bos A Karena akan Disayangi Itu pasti Mencari Tuannya yang Menyayangi Kalau Tuannya Tidak Menyayangi Dia Sama Kayak Manusia Cuma Kalau belum Saya sampai Keluar Semoga Aja Kan Yang Menggoda imannya Itu Benar-benar Menyayangi Burung itu Dikala dia Istirahat Harus Disayangi Dikala dia Belum Kerja Harus Disayangi Jangan Istilahnya Ada gula Ada semut Pas bagus Baru Sayangi Benar Gitu Kan Kebanyakan orang Begitu Kalau ada Penghasilan Baru kita Menghargai Kalau dikasih Baru menghargai Enggak Coek Kan Gitu Jadi Samain Aja Siap Pak Haji Terima kasih Atas waktunya Pak Haji Mungkin Ini Udah panjang Lebar Dan Pak Haji Mungkin Masih Harus istirahat Karena pulang Dari Bogor Mungkin Perjalanannya Jauh Capek Apa Semakin sibuk Banyak media Kesini Ada Selaturahmi Saya Welcome Selama Burung Enggak Keganggu Istirahat Karena Saya target Ke Jawa Tengah Burung Harus Speed Kalau Udah Malam Mohon Maaf Cuaca Dingin Betul Burung Harus Istirahat Keganggu Waktunya Istirahat Kan Bang Onek Juga Kita Kalau Lagi Butuh Istirahat Diganggu Kan Ya Pasti Emosi Mana Selatan Mana Barat Juga Tidak Tidak Burung 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 Lihat Burunya Target Saya Belum Burunya Buru Buru 7 Buru Masih Jauh Kakaknya Baru Pul быв dapat installya 65 Untuk istirahat ini Burung siang Ada lebih Mudah Mudah Apalagi Kan Keguh 용 Ang rotis Yang cukup gede Tapi tidak menjadi hambatan tersebut Mungkin angin gede lebih indah Lebih enak Kemarin kan di Bogor Ada kendala kabut Di Bogor kabut Angin gimana Pak Haji? Angin sedang Cuman kendalanya disetar kabut Jadi susah Burung Ya Pak Haji terima kasih Sekali lagi Mudah-mudahan Pak Haji dan keluarga tetap Kesehat Dan juga burung-burungnya semakin berkretasi Terima kasih teman-teman Buat yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh